Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami sudah maaf Pada sempatan kali ini, video kami sampaikan Informasi singkat mengenai gaji ASN Jika jadi penerapannya single salary di tahun 2024 Otomatis gajinya menjadi besar Apa itu arti dari single salary? Secara umum, sistem single salary Diranjang untuk mengurangi kompleksitas Kompleksitas artinya kerumitan dalam pengolahan gaji PNS Dengan menggabungkan semua komponen pendapatan menjadi satu gaji tunggal Hal ini membuat proses penghitungan dan pelaporan gaji menjadi lebih sederhana dan transparan Untuk sumber berita atau informasi terkait masalah ini Kami kutip dari www.cnbcindonesia.com Coba kita lihat beritanya Berita dibuat atau dimuat hari Hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 jam 19.30 Dengan judul PNS Auto Happy Karena single salary gajinya jadi gede Mohon izin kami bacakan sekilas beritanya Jakarta CNBC Indonesia Dewan Pengurus Nasional Kupus Udawai Republik Indonesia Menyambut baik penerapan single salary atau gaji tunggal untuk pegawai demisipil PNS Ketua 1 Koordinator Bidang Penguatan Organisasi Komplek Doni Monik mengatakan Lewat sistem itu PNS hanya akan menerima gaji pokok Tapi dalam jumlah yang lebih besar Kami menyambut bangga dan gembira Manakala pemerintah akan memperlakukan single salary Ada wacana bahwa PNS hanya akan menerima gaji pokok Tetapi jumlahnya diperbesar Kata Doni dalam acara diskusi Kompri Dikutip Minggu di 9 Oktober 2023 Doni mengatakan single salary akan menyatukan Seluruh komponen gaji yang selama ini dipisah-pisahkan sebagai tunjangan Dia mengatakan tunjangan anak dan istri Akan disatukan ke dalam gaji pokok Hanya tunjangan jabatan dan fungsional Yang masih akan di luar perhitungan Yang saya tangkap dengan skema tersebut Tentunya tunjangan anak dan istri Dan beras dan tunjangan-tunjangan lain Sudah masuk semua menjadi komponen gaji pokok Khusus untuk tunjangan jabatan Tunjangan fungsional tetap diatur Dan kita lihat nanti tegasnya Duni berharap penerapan single salary bisa menghilangkan disparitas pendapatan PNS Antara kementerian, lembaga maupun pusat dan daerah Dia mengatakan selama ini terjadi ketimpangan gaji antara daerah Dengan pendapatan besar seperti Jakarta dengan daerah lainnya Dia bilang kesenjangan pendapatan itu menimbulkan kecembungan Untuk selanjutnya teman-teman Jika ingin membaca berita selengkapnya Bisa nanti dilihat di CNBC ini Oke ini saja yang kami sampaikan pada sempatan kali ini Itu saja infonya Semoga ada saja manfaatnya Mohon maaf jika kami salah dalam menyampaikan Kurang begitu jelas atau ada keliru Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Naitafiq Waidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih